Hai ini banyak lubang lebih-lebih sini kawan jadi hari ini kita coba mencari yaitu sarang ayam hutan atau anakannya di tempat kami namakan ini daerah hutan muda ya hidup kas ladang dan sekarang sudah tidak tempat lagi dan dibuat kebun-kebun pisang seperti ini biasanya di sini tan seperti ini itu menjadi kesukaan lagi ayam hutan untuk sarang jadi kita coba mencarinya siapa tahu bisa ketemu ya karena sudah lama saya tidak ketemu sarang ayam hutan nah sekarang musim kemarau lagi susah sekali menemukannya itu ada bunyi ayam hutan juga kita dekati ini banyak lalang sini jadi Hai ini terluka tidak nih ini udah iya ini udah tidak jadi rumput-rumput kering ini kasih lalang ini untuk ayam hutan bikin sarang kadang itu ada juga jejaknya coba kita lihat ini merupakan jejak dari ayam hutan ya dan dimasuk disana tidak bisa masuk ini karena ini sangat limun sekali tidak ada jalan kita coba memutar dari sebelah kanan ini banyak bekas jejaknya oke di sini juga ada bekas jejaknya ini tidak sekali bekas jejaknya kita cari sebuah-sebuah ini kita tahu menemukan sarangnya ini ada terbang satu ya ke sana ke sana ya kalau tidak dapat kita sangat cepat sekali sekarang kita berada di aliran sungai yang kecil dan dulu kita pernah mancing malam di sini ya karena airnya kecil dan sekarang kita coba melihat jejak hewan yang ada di prisme ini karena ayam hutan dan bungku ruak juga hampir sama ya ini banyak yang sepidan saja dia ke sini kita coba lihat jejaknya ini ada seperti ini kita tidak tahu ya ini jejak apa kita tidak tahu ini ini jejak apa kita tidak tahu ini kita tidak tahu ini hewan apa yang di sini untuk minum dan dia masih ada juga jejaknya ini bukan jejak hayam hutan ya karena di sini ada satu-satunya aliran sungai ya di hutan ini di hutan muda ini kita coba lihat di situ kita tahu ada jejak hayam hutan sekarang saya turun di sini sore hari ini sekitar ini sudah hampir mau jam 4 lewat ini ya di sini bekas hutan muda ini ini banyak juga pohon buah-buahan ya ada pohon cepetak dan pohon lainnya cuma cepetaknya tidak ada buah yang di sini cuma berbuah ini buah rambutan ya buahnya lumayan banyak ini sudah sore hari kita coba menyusuri sungai ini untuk menjadi jejak dan satu saat nanti saya akan coba menjerat ayam hutannya karena sangat susah sekali ya untuk mereviewnya lebih dekat ayam hutannya cukup liar itu saat saya akan coba lagi mancing di sini dan tempat-tempat seperti ini menjadi tempat kesukaan bagi ayam hutan untuk buat sarang nah ini ini buka jejaknya ini buka jejaknya ini buka jejak ayam hutan situ ada juga pohon rambutan ya cuma buahnya sudah hampir habis seperti yang tadi jejak itu bukan jejak ayam hutan kita tidak tahu itu hewan apa entah kijang atau apa ya kita tidak tahu ya korom suku marau seperti ini memang agak sulit sekali menemukan sarang ayam hutan karena pemusingnya untuk pesarang jadi dia pesarang itu musim penghujan ini kita temukan juga ini jejaknya jadi sangat sulit sekali menemukan sarang ayam hutan pada saat musim kemarau seperti ini walaupun kemarin itu ada hujan tapi tidak begitu lama ya ini sudah kemarau lagi kita coba mencari ke arah sana ya ini susah juga nyebrangnya ini banyak sekali pohon rambutan kita menemukan terus punya anjing yang bunyi biasanya kalau anjing bunyi ini artinya melihat hewan ya kita coba mendekatinya ini dia menemukan ini 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 hutan ini karena ini lumayan jauh dan kalau kita di seberang sana kita tidak mungkin bisa mengejarnya karena tidak ada jalan kita lari dari sini terus di atas cuma tidak dapat kita ambil gambarnya karena sangat cepat sekali larinya kita akan coba cari lagi sobatau bisa menemukannya ayo teman-teman ikuti terus bertolong saya